Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Halo guys, di videoku kali ini, aku akan membahas cara menempat cangkul di Forge, Star Devalley 1.5 Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman Penempaan tools bisa dilakukan di Forge, lantai 10 di Vulcano Mine Nah, tepatnya, di tempat karakterku sekarang ini ya teman-teman Oh iya, bukan cuma tools ya teman-teman yang bisa ditempa di sini Senjata dan juga cincin juga bisa ditempa di sini Oke, namun sekarang kita akan menempa cangkul Cangkul ini supaya jauh lebih hebat Oke, namun sebelum kita menempa cangkul ini Aku akan memberitahukan 3 efek berbeda yang didapatkan setelah menempa cangkul ini Setiap penempaan ya teman-teman Yang pertama, efek efisien Dimana efek ini akan membuat cangkulmu tidak akan kehabisan energi Yang kedua, efek racing Dimana membuat cangkulmu menggali lebih banyak tanah Dan yang ketiga, efek swift Membuat cangkulmu lebih cepat 33% Namun, dari ketiga efek yang diberikan saat menempa cangkul ini Paling terbaik untuk dipilih adalah efek efisien Kenapa? Karena ini sudah mencakup semua dari ketiganya Jika energimu tidak habis-habis, kamu bisa mencangkul semua ladang Oke, untuk enchant cangkul kita butuh 1 buah batu prismatik ya teman-teman Dan juga 20 buah batu ginger shed Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai ya teman-teman Nah, kita tinggal geser cangkulnya ke tempat ini Kemudian kita masukkan 1 buah prismatik Oh iya, kenapa kita menggunakan batu prismatik? Karena hanya batu prismatik yang bisa digunakan untuk menempa tools ya teman-teman Oke, langsung saja kita tempah Oke, selesai ya teman-teman Nah, bisa kita cek cangkulnya sekarang Nah, ada gambar bintang di bawahnya ya teman-teman Dan tulisan efisien Nah, ini efek efisien yang diberikan setelah menempa cangkulnya Oke, langsung saja kita coba di ladang ya teman-teman Oke, karena sekarang kita sudah sampai di ladang Mau kita coba cangkul yang sudah kita tempah ini Karena cangkul ini memberikan efek Yaitu efek efisien Dimana energimu tidak akan habis-habis ya teman-teman Meskipun kamu mencangkul semua ladangmu menggunakan cangkul ini Bisa kita perhatikan energi dari samping layar warna hijau Nah, tidak berkurang ya teman-teman Meskipun aku sudah coba untuk mencangkul banyak tanah di sini Oke, kita coba lagi Nah, ini bagus banget ya teman-teman Jadi teman-teman yang mau mencangkul atau menanam lebih banyak bibit Harus menggunakan efek efisien ini Jika menempa cangkul ya teman-teman Nah, dari tadi kita sudah coba cangkul-cangkul tanah Sebanyak-banyaknya tapi energinya tidak kurang-kurang ya teman-teman Nah, karena kita sudah cangkul dan sebanyak ini Tenaganya masih banyak ya teman-teman Energinya hampir dibilang tidak ada yang terkuras Meskipun sedikit Nah, mungkin sampai di sini ya teman-teman Penjelasan mengenai cara menempa cangkul di Star Day Valley ini Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video ku kali ini Tetap kutus channelku untuk mendapatkan info-info menarik Tentang game Star Day Valley Thank you